ini mobil kenapa? kakinya gua pindahin pol pol terus? pol pol ga hidup, kakinya tepon jadi mati semua Ki? iya hello youtube, selamat datang di vlog Om Mobi sekarang vlog ke... 69 dan, kami sekarang berada di suatu tempat menjawab pertanyaan kami kami sempet bernyata pada saat kami mereview Bajai BBK mereka tukar tambah dari Bajai Orange ke Bajai BBK namun kemana Bajai Orange itu larinya sekarang? ke tempat seperti ini hahaha bayangkan Bajai ini ini sudah menjadi saksi bisu berapa mba-mba yang dianterin naik ini ke pasar dan pulang dari pasar hahaha dan semua full sudah di rekondisi dan bentuknya sudah berubah bukan menjadi passenger Bajai lagi jadi kargo Bajai karena kargo sini bisa jadi passenger ini denggo-denggulang hehehe saat ini kami berada di skuter 99 di wilayah Ulujami dan ini adalah yang punya om Bram barang-barang unik termasuk sespan untuk seperti ini Vespa ini ini ada sespannya sespan dia bikin sespan tadinya kami pikir dia hanya bikin sespan namun ternyata hahaha luar biasa om Bram ya sudah berapa lama bisnis ini? kita berdiri sejak 1999 makanya dibilangnya skuter 99 ah iya sih sebenarnya kalau mulai di 1999 itu hoki hahaha jadi om Bram ini bikin sespan dan bikin modifikasi Bajai jadi rapi sekali seperti ini biasanya ngerjain ya misalnya Bajai ini Bajai Orange Bajai Orange dijadikan seperti ini berapa lama mengerjakannya? rata-rata kurang lebih paling cepat itu 3 bulanan biasanya kita kirim itu prosesnya dari proses pembelian yang Bajai Orange biasa kemudian kita rekondisi bodi bawahnya setelah itu kita kasih top covernya ada juga yang belakangnya kepingin beberapa customer seperti yang di belakang ini modalnya truck carrier ada juga yang kita kirim ke beberapa hotel di Hongkong sama di airport mereka bikin untuk coffee shop ada juga yang kita kirim ke grocery ya sama ke Amerika mereka untuk semacam display di mall jadi pajangan ya? jadi pajangan tapi juga tetap bisa dipakai untuk apa namanya segera untuk jadi apa? kayak golf cart gitu ya? iya kayak gitu loh berarti luar biasa ya bukan hanya untuk dijual di Indonesia ini dijual kan ya? kita export dan export export kita export sangat membanggakan ya? mungkin dulunya apa 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 2 tak udah discontinue gak boleh lagi dipakai di Indonesia daripada di scrap sudah dibisi jua mending kita karyakan dan setelah itu kita rekondisi ya so far mungkin sejauh ini lebih dari 50 unit ya kita export luar biasa bisa dipakai aja aku banggakan karya orang Indonesia itu bisa dibilang karya orang Indonesia karena tadinya dari scrap Baja Orange itu di scrap tapi kalau gak dibeli itu Baja Orange gimana kan? sama mereka itu jadi rumpon jadi rumpon disitu lah bos iya 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 sayangnya harusnya gini kan dilestarikan ini hidup lagi yang tadinya sudah mati di junk ya mau di scrap kemudian bisa hidup lagi iya nongkrong di hotel hotel mewah hahaha seperti itu memang ada mesinnya yang bisa dipakai karena kan udah capek banget tuh menempuh jalan Jakarta ada yang kita rekondisi ada juga brand new engine yang kita installkan brand new engine? brand new engine masih kita import masih ada masih ada jadi kita cuma body casingnya yang kita bikin pasang engine terus kemudian masuk kemudian gitu hmm cuma kita lihat lebih detail lagi ini ya ini semuanya switchersnya juga diganti baru ya? switchersnya ini masih belum selesai akan diganti baru handlebar nya aksesoris rubber dikitnya dan ini bajajnya agak berbeda agak berbeda gak ada anduknya di handlebar hahaha ini gripnya gak ada anduknya kemarin kami nyobain bajaj BBG itu megangin anduk keringet tukang bajajnya agak kesemutan gitu ya gimana gitu ya ya gak tau bawahnya pengen cuci tangan aja gitu sih hahaha ini kaca masuk angin atau gimana? ini ini masih aklirik akliriknya memang yang bawaan yang lama nanti kita akan ganti yang baru aslinya aklirik? aslinya aklirik yang dipakai bajaj tapi kalau misalnya di itali atau yang kaca oh karena bajaj itu ya sebenarnya india? bajaj produsi di india kalau update dia Gio memang italian design yang di produsi di itali ya apa namanya KW1 nya lah hmm oke 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 ini apa? itu semacam kecuk terus kemudian yang sebelah kiri itu starter pull starter ya pull starter ini terus kemudian kalau sebelah kanan ada rentangan ada gigi maju gigi mundurnya di sebelah kanan jadi gigi empatnya bisa mundur kencangnya sampai gigi empat bisa iya 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 kalau sama kemarin bajaj BBG juga gitu tuh iya iya ini switch apa mundurnya di oper ditarik ah gitu terus ini juga mode trup kariernya kalau yang bantunya bisa semacam nah kalau misalnya posisi ditutup ini akan jadi semacam troops carrier biasanya kalau dulu ada bajaj yang mana kalau di daerah Sulawesi dulu dijadikan angkutan transportasi antar ketamatan oh kalau di Jakarta bentuk seperti ini BEMU? BEMU, betul nah cuman kalau di Itali ada juga semacam kayak gini troops carrier tapi bisa diangkat seperti ini untuk berbarang kemudian nggak seperti itu multifungsi, ini berapa orang? ya 6 orang 7 sama driver 7 seater bajaj 7 seater kalau USB ya iya expander tuh sekelas expander jumlah kapasitas penumpangnya lu luar biasa nah dan om Bram ini bukan hanya membuat merenovasi membaguskan suatu bajaj yang sudah di scrap tapi dia ini macam macam ini apa ya creator dia juga bisa membuat ingat membuat yang baru ini adalah buatan tangan orang Indonesia asli orang kita anak buahnya Pak Bram om Bram ini dibuat ini bukan Vespa bukan bajaj yang asli tapi ini bikinan dia luar biasa bikinan kita asli kearifan lokal asli kearifan lokal ini juga engine nya juga udah full revurbished bukan revurbished ini engine baru bukan? ini revurbished oh engine revurbished yang barunya ada di dalam sesuai permintaan kalau ada permintaan yang mesinnya baru kita kasih baru kalau minta di revurbished dalamnya kita kita ganti jerawan dalamnya karena udah gak bakalan kuat dipakai udah setelah puluh tahun ini jadi diketok di press sendiri ya? iya pakai dempul? ada dempul ya? ada sedikit beratnya dibanding sama yang asli? paling selisih selisih 5 kg-an oh lebih berat sedikit ya jadi kalau orang yang 5 kg lebih gendut naik yang asli itu hampir sama makin lutus sedikit gitu terus kemudian kebetulan orangnya mau dikasih coffee shop nanti apa? coffee machine coffee machine di belakangnya gitu jadi ini akan nongkrong di coffee shop? akan nongkrong di coffee shop di salah satu hotel bintang 5 yang ada di Hongkong hahaha mantap luar biasa nah kemudian ini juga ada namanya HP eh kalau orang Itali ngomongnya HP eh Piaggio diesel 500cc wah diesel 500cc ini asli? asli asli quite real very real iya mesinnya di depan yang belakang itu cuma baru-baru ini aja kan baca PPG itu kan iya hmm aslinya di depan dimensinya juga lebih besar tapi besar lebih lebar lebih lebar ini baca yang ngeliat ini masih ngeliat hammer H1 pake turbo gak tuh om diesel om? oh diesel ini gak turbo ya ada turbo kecil tuh susah susah turbo kecil ada apa lagi om? nah di yang di belakang ini AP original kemudian kita akan restorasi nah ini bagaimana kita dipin apa namanya body cover atasnya terus kemudian proses selanjutnya akan restorasi mesin udah dipasang ini setelah proses last kiting-kiting body lah biar gak sakit pinggang oke urutannya gitu ya urutannya gitu awal itu di belah di belah di belakang atap di belakang atap terus setelah itu nanti engine setelah itu masuk perolongan cat udah diproses gitu nah kemudian ini juga ada namanya AP juga hmm tahun 52 tapi ini udah kita replika biasanya kita export ke Itali sama Amerika hmm hmm ya istilahnya itu replika 1 banding 1 1 banding 1 nah dan ini di export? di export kebanyakan ke Itali sebentar, sebentar, sebentar ini dari Itali terus di ini Indonesia kan pasti gini loh ini aslinya barang-barang ini adalah made in Italy ya kan? kemudian sekarang dibuat lagi sama orang Indonesia ya om Bram di export lagi ke Itali banyak juga tempoh hari ada yang mereka punya minta direkondisiin datang ke Indonesia kita referbis kemudian balik lagi pulang kampung ada juga seperti itu hahaha ini keren ya ini macam apa ya bentor iya macam-macam bentor pintunya masuk di slide hahaha itu di slide nah ini juga kayunya kayu jati bikinan-bikinan kita kayu jati ini kayu jati semua bikinan sini gitu gitu kami tidak mau nyoba dibuat ke dalam cuma ini keren sih ini keren biasanya kita pakai buat dibeli sama event organizer EO wedding untuk foto-foto karena untuk harga yang asli seperti ini dibandingkan replikanya bisa 5-7 kali lipatnya gitu juga speed iya speed kalau yang asli 125cc kita buat sampai 150 yang ini lampunya di bawah nih macam GTS eh GTV GTV ini kan kendaraan-kendaraan yang roda 3 ya Om Bram ini juga membuat yang roda 2 roda 2 kita lihat yang roda 2 ini namanya Vespa Seijiorni Seijiorni artinya 6 days malapannya 6 hari 6 hari nah ada kelebihannya bentuknya gas tanknya juga lebih besar di belakang betul kemudian ada spare wheel di tengahnya ada 2 kebetulan lagi dicopot nah ini Alhamdulillah kemarin baru laku sebetulnya pesanan orang Itali juga tapi tiba-tiba out of nowhere ada tukang grab telepon saya ada orang Amerika dateng minta diantarinya sini udah saya DP duluan yaudahlah mana yang pur payment dulu deh hahaha hahaha cash is king cash is king kalau kita bikin sebentar ya dan itu semuanya gak ada pakai riba-riba itu cash seperti itu wow mesinnya kita kasih ganti baru ke sel 100-100% nya ya kan elektron tapi yang model seperti ini kita banyak dia export ke Genoa, Italia jadi dan mereka ya mereka tahu lah ini replika dan lihat mungkin di sana ini di sana itu mahal sekali ya aslinya jadi sehingga waduh di Indonesia ada murah betul mirip sekali gitu betul ada juga yang dipakai buat film Hollywood ada kita ada 2 kali di film satu stay cool movie yang satu lagi cats and dogs pakai pakai scooter nya juga sudah masuk Hollywood ini mau lihat tanky nya nih nih ada macam unuk tambahan iya iya karena Sage Journey yang pada saat itu masuk collector item dan setelah tahun 52 baru sekarang keluar lagi GTS 300cc Sage Journey Sage Journey itu hanya single siters juga single siters hanya 300 diproduksi untuk seluruh dunia dan Indonesia masuk juga bukan hanya Vespa lama seperti ini atau ini replika itu replika bukan replika gak bisa dibedain itu replika replika bukan hanya yang model Vespa lama tapi juga Vespa-Vespa baru disespankan sama Om Bram kami pertama kali kami lihat kami dulu karena punya Vespa eh apa tuh S teratas 50 ya pakai sespan lucu juga nanya-nanya kan eh ternyata di luar budget kami jadi hahaha gak jadi sebenarnya secara legalitas di Indonesia kalau pakai sespan menjadi roda tiga kan ya nah itu bagaimana Bailo kita udah beratakali soan ke Dinasian Pesangkutan ya ini di luar dari kepolisian ya eh di BPKB sendiri memang ada sespan kereta samping terus kemudian kalau misalnya dibawa kita waktu ke BLHJ di SUB mereka bilang tinggal bawa aja ke sini sebetulnya ketentuannya menurut mereka tidak harus tapi kalau mau diregistrasi eh apa di legal kan ya silahkan oh bisa ya kembalikan ke pemiliknya masing-masing jadi bisa ada tambahan betul tapi kalau kita untuk di ekspor ini dengan sidecar kita harus memenuhi ketentuan negara masing-masing contoh misalnya ke Singapura kita ada spek yang khusus untuk Singapura ke Eropa mesti ada spek yang TOOF-nya eh kalau yang ke Amerika kita kirim juga sesuai standar DOT proof-nya gitu oke jadi beda-beda ke yang lepasnya ini kapan-kapan kami ingin coba ya kapan-kapan kami ingin coba sama anak kami nanti kita jalan-jalan ya dengan hari Minggu pagi dengan senangan dan duduk di sini ngeri duduk di sini tuh ngeri karena nggak bisa ngeri karena nggak bisa ngeri karena nggak bisa ngeri ngeri ada di sebelahnya iya ini ada anak kami situ dan papa kemungkinan duduk di sini nggak muat kakinya gitu hahaha muat kok, kuat sampai ukuran bukan kuat 150 kg cukup kok oke kita coba, kita coba kok turun nanti nggak apa-apa enggak mau buat dia naik buka sepatu? nggak awas robek itu dia masalahnya hahaha kaki dulu kan ber kan? iya bener tempat satu kan? dua-duanya kakinya? kakinya dua-duanya boleh langsung gitu loh there you go oh iya bisa ya ini kayaknya jongkok hahaha 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 antar dengkul itu rapet hahaha mungkin ganjelannya yang antara musti tahan nafas hahaha 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 ini berat ini hahaha aduh sespan dalam, sespan iya 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 kita ada juga yang dimodifikasi, dipotong 20 cm oh jadi lebih lega ini ya legroomnya agak lumayan iya 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 terus juga lebih ini masih ada sisa banyak ini ke depannya karena ada ganjelan kaki macam footrest-nya di belakang footrest-nya eh di dalam sini seru ya, tapi kuat nih ya kuat sampai 150 kg 150 kg nah ini harus pakai sofa luar, gak ada masalah kan keluarnya gimana hahaha satu-satu injek dulu ya itu diri dulu apa diri dulu? oh bener diri dulu ah ah kenapa gak dari tadi kayak gitu pas masuk nah ini ada 4 Vespa 2 2 dari 4 ini adalah replikanya Om Bram hehehe 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 gini gini tadi kami sudah menebak dan salah gini gini yang paling spektakuler ini 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 keren sekali ini keren sekali ini namanya apa aslinya ini ini replika ini replika Vespa Sprint 90SS Super Sprint 90cc Super Sprint 90cc oh iya ini gak bisa dibuka ya harusnya bisa ya yang ini kebetulan versi sportnya yang limitednya jadi kalau yang PTS memang ada box sampingnya kalau yang ini boxnya di tengah jadi toolboxnya oh jadi ini pindah betul ini toolbox memang ada tipenya pada saat itu zaman yang itu ada seperti ini gitu kami kira tadinya tangki bensin jadi ya kami tunggu kapan boleh dipinjemin Vespa Bersespan nya atau mungkin bajai 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 buat jalan-jalan minggu pagi San Mori dan mudah-mudahan nanti San Mori nya gak bersama motor-motor gede jadi gak ditinggal ya itu saja Om Bram terima kasih banyak dengan senang kasih dengan hati ya hmm untuk anda yang ingin kalau kalau anda punya hotel kalau anda punya apa namanya restoran cafe gitu mau dihiasi dengan gini-gini tinggal kontak beliau dan kalau anda ingin pakai minggu pagi yang ingin punya ginian juga bisa di rumahnya tinggal kontak beliau juga hehehe terima kasih telah menonton eh bentar lah jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Om Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya jangan lupa terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton Terima kasih.